Kita akan informasi lainnya, pemirsa jenazah Adi Gunasutowo, pengusaha yang juga putra mantan direktur utama Pertamina Ibnu Sutowo, dimakamkan di TPU Tanah Kusir Jakarta. Sejumlah keluarga dan juga kerabat mengantarkan jenazah almarhum ke peristirahatan terakhir. Almarhum Adi Gunasutowo meninggal dunia pada minggu pagi di rumah sakit Pertamina Pusat akibat sakit yang dideritanya. Adi Gunasutowo merupakan pengusaha dan juga putra dari mantan dirut Pertamina Ibnu Gunasutowo. Salah satu kerabat almarhum yang juga ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkan, sosok Adi Gunasutowo sebagai seorang yang dianggapnya seperti kakak dan selalu memberikan bantuan. Mas Guna itu orang yang baik, orang baik, penolong kepada sesama teman, perhatian kepada semua teman-teman dan organisasi. Dan beliau tidak bisa melihat orang yang dalam keadaan kesulitan. Salah satu orang yang dibantu oleh beliau dan sampai hari ini saya tidak lupa dengan beliau adalah saya. Di saat saya, keadaan kondisi kehidupan saya terpuruk, ada seorang-seorang Adi Gunasutowo. Usai disemayamkan di rumah duka di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, jenazah langsung dibawa ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Pemakaman almarhum dihadiri oleh keluarga dan kerabat. Dari Jakarta, Rizky Dermansyah, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.